Oke kita masuk pada latihan soal rangkaian GGL Kita lihat disini Disini sudah diketahui nilai E-nya Kemudian nilai R-nya Maka langkah yang pertama kita hitung adalah Menghitung hambatan totalnya Yaitu hambatan dalam rangkaian ini Karena kalau kita lihat ini adalah rangkaian paralel Kemudian yang ini adalah si baterai Yang garisnya panjang itu adalah menunjukkan kutub positif Yang garisnya pendek itu adalah negatif Arus itu mengalir dari positif ke negatif Jadi arahnya ke arah kiri terlebih dahulu seperti ini Jadi soalnya sudah betul ya Maka sekarang kita hitung dulu hambatan totalnya Yaitu 1 per RP sama dengan Kita lihat disitu ada angka 15 ohm 10 ohm dan 6 ohm Jadinya 1 per 15 ditambah 1 per 10 Ditambah 1 per 6 Aduh ini susah sekali nulisnya Ditambah 1 per 6 Kita cari KPK-nya yaitu per 30 15 supaya jadi 30 digalikan 2 Oke Kemudian 10 supaya jadi 30 digalikan 3 6 supaya jadi 30 digalikan 5 Nah kita jumlah 2 tambah 3 tambah 5 Hasilnya adalah 10 per 30 kalau sudah jangan lupa untuk dibalik kenapa harus dibalik karena disini hambatan paralelnya ini juga harus dibalik biar posisinya di atas jadi 30 10 hasilnya adalah 3 kalau sudah kita masukkan ke persamaan I sama dengan GGL atau E kita bagi dengan hambatan rangkaian yang ditambahkan dengan hambatan dalam atau hambatannya si baterai GGLnya sudah ada disini di soal yaitu 12 kemudian dibagi hambatan rangkaiannya tadi sudah ketemu 3 ditambah hambatan dalamnya adalah 2 jadi 12 dibagi 5 ya oke jadi hasilnya ketemu 2,4 ampere oke sampai disini silakan kalau masih ada yang belum paham untuk materi apa namanya GGL ada yang masih belum jelas oke sudah jelas semua sebelum saya lanjutkan oke sudah ya kalau sudah kita lanjut ke materi energi atau sumber energi atau sumber energi dulu ya nah ini tadi sudah nah sekarang kita masuk ke sumber energi listrik nah listrik adalah energi sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik kalian pastinya sudah gak asing lagi dengan istilah ACDC nah ya kan jadi sumber arus ini ada dua macam yaitu sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak balik atau AC bu kenapa kok diberi nama searah dan bolak balik karena memang kalau yang memang apa geraknya yang searah ya searah yang bolak balik juga bolak balik nah contohnya AC ya dalam kehidupan sehari-hari ya ketika kalian menyalakan televisi kemudian AC kipas setrika itu adalah sumber arus AC nah bagaimana yang sumber arus DC yang DC ini adalah contohnya pada aki kemudian pada baterai power bank itu sebenarnya juga masuk dalam sumber arus DC nah ya sehingga itu kenapa disarankan kalau kalian tidak sangat mendesak sekali tidak mengisi smartphone dari power bank karena sumber arusnya adalah sumber arus DC berbeda berbeda ketika kalian menghubungkan langsung dengan stop kontak itu adalah sumber arus AC jadi kalau memang benar-benar tidak terpaksa maka disarankan tidak menggunakan power bank nah berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang sumber arus terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder primer jika tidak dapat diisi ulang sekunder jika dapat diisi ulang contohnya yang primer adalah baterai ring jadi misalnya yang dipakai untuk menghidupkan jam dinding kalau sudah habis langsung buang kalian sekunder bisa diisi ulang contohnya pada aki kemudian baterai litium pada smartphone pada hp kemudian pada laptop bisa dibayangkan kalau tidak bisa diisi ulang habis langsung buang berapa biayanya nah kita masuk ke daya listrik daya listrik dalam bahasa inggris itu adalah power sehingga simbolnya adalah P artinya kekuatan satuannya disini adalah menggunakan satuan watt pasti sudah tidak asing lagi nah itu kenapa ketika kalian membeli alat elektronik pasti di belakangnya ada keterangan berapa watt misalnya kita anggap contohnya adalah lampu mesti ditanyakan mau beli yang 10 watt atau 20 watt karena berbeda yang 20 watt powernya atau kekuatannya lebih besar dibandingkan yang 10 watt sehingga sehingga nyalanya akan lebih terang nah nanti akan mempengaruhi juga pada besar tagihan rekening listrik yang harus kalian bayar nah daya ini didapatkan dari W dibagi T usaha usaha dibagi waktu W ini dari bahasa inggris work W-U-R-K yang artinya adalah usaha dibagi waktu atau daya ini bisa didapat dari V dikali I tegangan yang dikalikan dengan arusnya nah sekarang pada persamaan yang di bawah oke biasanya ketika kalian membeli alat elektronik biasanya dicantumkan berapa voltnya misalkan 220 volt 10 ampere eh sorry 10 watt artinya ketika lampu tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt maka nyala lampunya sebesar 10 watt karena tidak semua negara memasang tegangan yang sama pada masing-masing rumah kalau di Indonesia biasanya 220 volt ya lazimnya tapi di beberapa negara ada yang menggunakan 110 volt nah jadi kalau seandainya nih lampunya dipasang pada 110 volt apakah nyala lampunya akan menjadi 10 ampere jawabannya tidak maka kalian menggunakan persamaan ini sehingga 110 dibagi 220 ya disederhanakan jadinya setengah dikuadratkan dikalikan 10 jadi itulah besar daya lampu yang dihasilkan jika seandainya dihubungkan dengan tegangan yang berbeda bisa ya nah sekarang kita masuk ke energi listrik nah energi ini satuannya sama dengan usaha ya sama-sama work nah energi ini adalah daya dikalikan dengan waktunya jadi besarnya tagihan listrik yang ada di rumah kalian didapatkan dari berapa jumlah daya yang ada peralatan elektronik yang ada di rumah kalian jumlah wattnya dikalikan dengan waktunya kalau dalam sekon nanti hasilnya jul beruntungnya PLN menggunakan TDL per KWH KWH adalah kilowatt hour hour adalah jam jadi menghitungnya adalah menggunakan jam tidak menggunakan detik bisa dibayangkan kalau tarif listrik kalian menghitungnya per detik dan per kilo lagi sementara daya ini kalau kita turunkan adalah V dikali I jadi rumusnya bisa fit sementara hukum om V ini bisa diturunkan menjadi vir jadi rumus-rumus ini bisa kita turunkan jadi ada banyak jadinya persamaannya menjadi irit mudah ya mengingatnya pertemuan sebelumnya ada kit ada vir ini ada fit ada irit kita masuk ke contoh soal misalnya dalam sebuah rumah ada lampu hanya punya satu lampu dayanya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam berapakah tagian listriknya tinggal dikali saja 10 dikali 8 karena tagian listrik kalian membayarnya setiap bulan bukan setiap hari maka dikalikan 30 10 dikali 8 dikali 30 hasilnya adalah 2400 watt hour nah sekarang karena tdl nya adalah per kwh maka kita ubah menjadi kwh berarti dibagi seribu hasilnya 2,4 nah 2,4 ini kita kalikan dengan tdl nya kebetulan tdl nya masih lama ya pakai 385 sekarang sudah naik ya tdl listrik mungkin kita 1.000 atau 1.100 maka biaya yang dibayarkan adalah sebesar 900 rupiah nah ini kalau di rumah kalian hanya punya satu lampu sementara di rumah kalian kan ada banyak ya lampunya ada kulkas kemudian ada AC kemudian apa lagi setelika nah bagaimana cara menghitungnya ya tinggal dikalikan saja misalkan lampunya 10 watt sebanyak ada 10 berarti 10 x 10 menyalanya berapa jam 8 jam 10 x 10 x 8 gitu aja kemudian nanti tinggal di jumlah semua kemudian setelikanya 350 watt dipakainya seminggu 1 jam setiap 1 minggu misalkan 1 bulan 4 kali berarti tinggal 350 dikali 4 berarti terakhirnya apa namanya dikalikan dengan TBL bisa ya silahkan kalau ada pertanyaan dulu untuk menghitung rekening listrik oke ada yang ditanyakan nah kalau tidak ada saya lanjutkan kita masuk ke energi kalor nah dari peralatan elektronik tersebut dapat berubah menjadi energi kalor misalnya solder ya kemudian setrika heater ya kompor listrik bagaimana sih cara upaya penghematan listrik nah mungkin secara konsep kalian sudah paham ya dari SD diantaranya menggunakan seperlunya saja tidak digunakan sebaiknya dicabut ya mengganti peralatan listrik dengan peralatan yang berdaya lebih kecil nah sehingga sekarang pemerintah juga mengoptimalkan sumber energi listrik alternatif misalnya dari energi matahari yaitu panel surya energi angin energi air bioenergi dan nuklir mungkin kalau saya boleh bicara ya mungkin negara kita masih tidak terlalu strik ekstrim dalam penghematan energi baik itu listrik ataupun air ini pernah saya alami jadi waktu itu saya waktu tinggal di Australia itu kan tinggal homestay bersama tuan rumah saya kalau di Belanda saya tinggal di hotel kalau yang di Australia saya tinggal di di mana di homestay jadi ada tuan rumahnya yang perempuan dari Singapura yang laki dari Belanda jadi memang hampir penduduk Australia itu bukan asli penduduk sana karena penduduk aslinya hampir tidak ada yaitu aborigin ketika saya pertama kali datang yang dikirim waktu itu 18 guru se-Indonesia saya bersama teman saya yang satu rumah itu dari Aceh pertama kali datang saya hanya ditanya seperti ini kita mandinya sehari sekali kita disuruh milih in the morning or in the evening saya hanya berpandangan dengan teman saya akhirnya kita memilih eh gimana gitu ya pagi aja dah mungkin kalau kita mau ke kampus gak mandi akhirnya kita pilih pagi jadi sore itu kita gak boleh mandi nah ya sementara mereka ternyata kebiasaan mereka mandi hanya pada malam hari pulang kerja mereka mandi jadi pagi bangun tidur mereka hanya gosok gigi raup raup ya bahasa kita ya mencuci muka ya kemudian makan dan berangkat kerja pakai baju dan langsung berangkat kerja ya dan mereka tidak punya pembantu ya karena pembantu di sana mahal karena biaya ininya adalah per jam sehingga mereka semua suami istri sama kerja manajer mencuci bajunya sendiri-sendiri menyetelika bajunya sendiri-sendiri ya kadang kita sebagai ini malu sendiri ya kadang semua pekerjaan dilempahkan pada ibu padahal kalau di sana membagi tugas ya nah kemudian saya juga dibagi waktunya untuk mencuci baju seminggu sekali menyetelika seminggu sekali jadi hanya diberi waktu itu saja jadi waktu itu saya mencuci hari Rabu dan menyetelika hanya pada hari Kamis sehari setelah mencuci jadi mereka strik sekali dengan penghematan energi air kemudian untuk energi listrik saya juga tidak boleh menyalakan lampu jika belum benar-benar gelap jadi waktu itu per hari pertama saya ketika menyalakan lampu kamar saya datang dan dia mematikan lagi lampunya oh sudah benar-benar gelap kata dia kamu sudah boleh menyalakan lampunya sampai seperti itu kemudian di sana juga toilet kering pastinya kalian tahu harus menggunakan tisu jadi kita bawa botol kemana-mana bahkan hasil olah-olah limbahnya pun airnya digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya nah mengapa mereka bisa punya pola pikir seperti itu ya karena kita tahu bahwa yang namanya air itu air tanah itu jumlahnya tidak banyak sehingga mereka berpikir kalau kita tidak berhemat kalau kita tidak berhemat maka tidak akan cukup untuk anak keturunannya nah bersyukurlah saya jadi akhirnya merasa bersyukur tinggal di Indonesia ya kalian tidak dibatasi mandi berapa kali ya mau mandi lima kali boleh ya nggak bakal orang tuanya marah-marah kan ya bahkan di sekolah pun kadang kalian tidak mematikan keran ketika keluar dari kamar mandi padahal harusnya ketika sudah keluar harus dimatikan kerannya karena itu akan membuang air itu sedikit cerita oke silahkan materi kita sudah selesai kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan next meeting kita sudah tinggal UHA dan kalian tinggal menyelesaikan tugas-tugas saja tapi kalau kelas 9 sudah semua oke karena alih meeting terakhir bisa minta tolong dinyalakan videonya saya ingin lihat wajahnya ini saya rekam nanti record daftar hadirnya saya share next week ya oke bisa dinyalakan bintang rambutnya sudah panjang nih ya gak ke sekolah lama ya bu airin gak tahu nih wajah-wajah kalian yuk yuk yang lainnya silahkan oke pakai mukena gak apa-apa ya cuma ambil screenshot aja kok ambil screenshot triardila gita windi kalista oke oke ini yang di bawah iwan madani ya iwan madani ini osis kan ya iwan madani ya oke ya oke gak apa-apa sudah triardila belum ini kalista oke gak apa-apa sudah oke demikian pertemuan kita pada siang hari ini mohon maaf jika bu airin ada salah kalimat selama live meeting kita dari awal sampai akhir ya terima kasih atas kehadirannya semoga kalian menjadi anak soleh-solehah amin wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati